Nah baik teman-teman Ini padahal tidak ada angin ya Ini sama sekali tidak ada angin Tapi teman-teman bisa lihat Untuk Gorin bergerak tuh Ini tidak ada angin teman-teman Baik selamat datang kembali di sebuah perjalanan Meluju legenda misteri dan sejarah Baik teman-teman apa kabar teman-teman semua Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya teman-teman Alhamdulillah kita tadi sudah Surat rohmi ke rumah Kasupuhan Dan kita banyak sekali mendengarkan Sejarah yang sangat menarik Kali ini saya ingin mengajak teman-teman Untuk langsung berjiarah Ke makam pengersa Kasupuhan Mama Haji Aliam ya teman-teman Baik kita langsung saja Ini kita sudah sampai di lokasi Nah ini bagi teman-teman yang ingin Diarah ke sini Apabila yang membawa kendaraan motor Atau mobil itu bisa langsung aksesnya Masuk ke sini ya untuk roda 4 Untuk roda 2 motor bisa langsung Masuk ke area parkiran ini teman-teman Baik kita sama-sama diarah dulu Itu bagus Mama Haji Aliam adalah Seorang pemuka agama Islam Dari Kesultanan Banten Yang masih ada garis keturunan Dari Sultan Maulana Hasanuddin Tubagus Mama Haji Aliam Datang dan menetap di Bogor Dengan tujuan untuk menyebarkan Islam Di wilayah Tataropakuan Pada saat Tubagus Mama Haji Mama Haji Aliam masih kecil Ada beberapa kejadian di luar nalar Yang tidak mungkin dialami oleh manusia biasa Pernah pada suatu ketika Saat Tubagus Mama Haji Aliam masih bayi Akan menyeberang sungai Ciberang Yang pada saat itu sedang meluap Rama atau ayah Tubagus Mama Haji Aliam Pada saat itu merasa kebingungan Berada di tengah tangisan bayi Dan luapan air sungai Ciberang Tapi tiba-tiba muncul seekor ikan sidat Yang sangat besar Dan menolong untuk menyeberang Sehingga Rama atau ayah Tubagus Mama Haji Aliam berucap Anak keturunannya untuk tidak memakan ikan sidat Saya walau menyiberang Tubuk Nau pulcak Nau pulcak Nau pulcak seset Arif mutat Asa nyamat Sudah nyamat Ada lubang Saya menjumpa Saya menjumpa Jadi saya tidak lubang Menjumpa Saya menjumpa Saya belut orai apa saja Sudah cukuran Balanya Bukarnya Tidak hanya itu Pada saat kondisi sedang menangis tanpa henti Bertemulah Rama atau Ayah Tubagus Mama Haji Aliam Dengan seekor kerbau bule Dan diberikanlah susu kerbau segar Kepada Tubagus Mama Haji Aliam Yang pada saat itu sedang menangis kehausan Maka berucap kembali Rama atau Ayah dari Tubagus Mama Haji Aliam Agar anak keturunannya Untuk tidak memakan daging kerbau bule Setelah dewasa Tubagus Mama Haji Aliam Banyak melakukan perjalanan syiar Islam Dalam perjalanan Pernah beberapa kali membangun masjid Salah satunya di daerah Lewiliang Dan Kiara Lawang, Ciapus Tadi ada lakukan naik lubangnya Mama atau sebutnya Mama? Mas Haji Aliam 7 Orok 7 Orok? Itu di Banten Oh di Banten Putra Mas Haji Aliam Putra Mas Kolio Mas Namit Mas Namit Mas Ratu Mas Remlah Mas Ratu Pahimu Berarti Mbak Aliam Tadi itu nyebarkan agama Islam Lalu Tubagus Mama Haji Aliam Tinggal dan menetap di Kampung Munjul Desa Sukamanah Pasir Muncang Dan menikah dengan Mbak Haji Habsah Putri dari Mbak Jaiyah Yang mana Mbak Jaiyah adalah besan dari Tubagus Andung bin Tubagus Zakar Cikupa, Banten Tadi Mbak Haji Habsah Menikah ke Putra Mbak Jaiyah Mbak Jaiyah itu Jadi Bagi Putra Mas Tadi Mbak Jafsah Mbak Jikari Mbak Kali Mbak Kahesah Mbak Kecok Mbak Lansi Mbak Burhan Mbak Kecok Oh Jadi bebesanan Mbak Andor Jadi itu bebesanan Amah Baruan Mbak Jaiyah Mbak Kecok 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 Mengenai hal yang disukai Tubagus Mama Haji Aliam yaitu Semasa hidupnya sangat menyukai berkuda Tak heran banyak dari para penjarah yang kerap menemui sosok kuda Di sekitar makam Tubagus Mama Haji Aliam Selain sosok kuda, ada juga sosok hewan harimau Mengenai dari mana asal-asal bermunculan sosok harimau tersebut Ada dua kemungkinan Yang pertama karena Mbah Jaiyah masih ada terah keturunan dari Panjalu Kedua, ada kemungkinan itu adalah sosok harimau legenda yang bernama Sikalu Waullahu'alam bishawak Baik teman-teman Alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan jarah Tadi seperti yang teman-teman tahu Kami bersamarkan kami diantar menuju rumah Kasepuhan Atau tokoh masyarakat yang ada di sekitar sini Ini kita sudah jarah di makam-makam Kasepuhan Ini tempatnya di Kampung Munjul Ini masih daerah Pasir Muncang ya Masih di daerah Pasir Muncang di Kampung Munjul Bagi teman-teman yang ingin jarah ke sini Mangga silahkan Nanti bisa tanya-tanya saja Pasti banyak yang tahu untuk lokasi tempat ini Nah Alhamdulillah ya ternyata Yang selama ini kita pertanyakan Dari mana Kasepuhan Sudah terjawab ya teman-teman Jadi Kasepuhan ini masih berasal dari Banten ya Masih ada garis keturunan dari tadi Kesultanan Banten ya Seperti itu teman-teman Luar biasa sekali kami sangat bersyukur Malam ini bisa menerangkan kisah sejarah Yang begitu menarik ya Dari pengerasa Kasepuhan Mudah-mudahan dengan kita datang ke tempat ini Dengan kita wasilahnya sejarah ke tempat ini Dapat memberikan keberkahan bagi kami Untuk teman-teman di rumah Dan kita doakan sama-sama Semoga almarhum atau kesepuhan ini Pupusnya usaha khatimah Diberikan tempat yang mulia Di sisi Allah SWT Nah mungkin itu saja teman-teman Perjalanan kita pada kesempatan malam Yang pun memberkah kali ini Sekali lagi kami mengusahakan terima kasih Kepada teman-teman yang sudah Mengikuti perjalanan kita di awal sampai selesai Tuhan lupa kami terus mohon support Dukungan dan doa dari teman-teman Terutama yang belum melakukan subscribe Silahkan tekan dulu tombol subscribe Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Dan bagi teman-teman yang mempunyai masukan Seperti tempat informasi bersejarah Bisa kami kunjungi Tulis langsung di kolom komentar Atau bagi teman-teman yang ingin menghubungi kami secara langsung DM kami di Instagram Di At lemirah underscore official Baik teman-teman mungkin itu saja Saya Ferdi Di belakang kamar Rada Indra Ikuti terus perjalanan kami Di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah Lemirah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton